Pemirsa Guna mensukseskan pelaksanaan pembangunan jalan tol Bupati Tangjung Cabung Barat Anwar Sadat gelar sosialisasi terkait RTA Jalan Tol Ruas Jambirengat. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan ganti rugi lahan yang terdampak sesuai juknis dan aturan berlaku. Pelaksanaan pembangunan jalan tol Ruas Jambirengat dipastikan akan dimulai pengerjaannya pada tahun 2022 mendatang. Dengan adanya pembangunan jalan tol Ruas Jambirengat ini, Kabupaten Tangjung Cabung Barat akan ikut berperan dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Ruas Jambirengat tersebut. Pasalnya dari lima kecamatan ada 13 desa yang akan terdampak pembebasan lahan masyarakat yang nantinya akan dilakukan ganti rugi. Bupati Tangjung Cabung Barat Anwar Sadat mengatakan sebelum kegiatan proyek jalan tol Ruas Jambirengat ini dimulai, kegiatan sosialisasi rencana teknik akhir RTD wajib dilakukan. Agar dalam pembebasan lahan ganti rugi tidak akan menjadi permasalahan. Dirinya juga meminta para camat untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait pembangunan jalan tol tersebut. Lahan yang akan terdampak dalam pembangunan jalan tol ini diperkirakan seluas 76,3 km. Selain itu, kedepannya dengan adanya jalan tol Ruas Jambirengat ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Tanja Barat, terutama di bidang komuniti pertanian, yang nantinya jarak tempuh akan cukup dekat apabila jalan tol Ruas Jambirengat telah terselesaikan. Serta mempermudah akses menuju Bogor dan Pulau Jawa, bahkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan daerah yang terlintasi. Melalui pertemuan ini, Anwar Sadat berharap ada titik temu dan kesepahaman antara pihak pengelola dan pemilik lahan. Yang kita kebagian sekitar 76,6 km yang melalui lima kejamatan, ada 13 desa. Dan tadi kita pihak PUPR Pusat itu baru menyelesaikan tiga desa yang belum dibayar. Jadi ada tinggal 10 desa lagi yang akan dibayar oleh PUPR Pusat. Nah, hari ini kita harapan akhir tentang progres pembangunan jalan tol Ruas Jambirengat ini. Dan yang luasnya luar biasa, lebih kurang 76 km. Sesuai arahan Presiden, di tahun 2024 mendatang, jalan tol Ruas Jambirengat ini sudah harus selesai dan ada pun lima kecamatan yang akan dilalui jalan tol ini, yakni kecamatan Muara Papalik, Batang Asam, Tungkal Ulu, Tebing Tinggi yang tersebar di 13 desa. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!